Jadi ketika aku dikasih sama leluhur, sama nenek Buyu itu dititipin bahwa jangan berhenti jaipongan iya jangan berhenti jaipongan mau gimana pun gitu loh pas aku tidur tuh tiba-tiba kayak kebalik, kayak layar kebalik gitu wah itu serang juga layar kebalik terus kayak tv rusak gitu gambarnya kayak rada abu-abu gitu loh tapi itu kamu tidak dalam posisi mimpi ya? iya enggak, aku tahu itu aku nggak mimpi tiba-tiba dibalikin, kayak dari sini dibalikin terus kayak abu-abu gitu loh lama kok itu 5 menitan, serius itu 5 menitan aku sambil main HP iya, karena aku tuh nggak connect awalnya wah gempa gitu kan, pas ngeliat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam insya muda, selamat datang di Nagarsai Testing History dimana malam hari ini kita bakalan ngobrol dengan salah satu narasumber kita untuk cerita-cerita misteri atau pengalaman mistis horror dan sebelum lanjut kita dengerin dan nonton videonya jangan potong subscribe, share, like dan komen jika kamu suka video ini dan satu lagi ingat jangan nonton Nightmareside Testing Misteri ini dan malam hari ini di Maslow udah barengan sama Kaila Hai Kaila, apa kabar? aku bayi jadi Kaila ini juga salah satu dari dan school juga kamu tuh sekolah dimana berarti? di SMA 15 udah lulus? ya baru lulus sekarang lagi sibuk apa? sekarang lagi sibuk apa aja tapi masih di grup itu? ya, ya masih aku sibuk girl band sekarang ya, girl band apa namanya boleh dikasih tau spark girls spark girls jadi itu bisa kamu ceki-ceki tergabung dan aktif juga ya sekarang di spark girls gitu, salah satu grup girl group gitu lah ya girl band luar biasa tapi, malam hari ini kita gak ngomongin spark girlsnya tapi ngomongin Kaila nya ya karena udah dari beberapa waktu lalu nih Kaila tuh gak aku pengen cerita cepet DM ya kalau gak salah ya iya cepet ngomong juga langsung kan cerita pengalaman nih serem emang pengalaman apa nih ya Bu mau diceritain Kaila ini sebenernya aku mungkin cerita dulu kali ya di aku tuh kan dari kecil suka nari gitu kan suka nari Jaipongan Jaipong iya Jaipongan nah terus sama istilahnya buyut sama leluhur aku tuh emang penari juga oh iya terus ada suatu waktu tuh kayak aku tuh dikasih suatu apa ya namanya bacaan gitu ya bacaan dari leluhur lah iya titipan 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 salah satu ayat Al-Quran lah dan itu tuh intinya dimasukin ke aku lah terus katanya katanya itu tuh ada emang ada yang ditemeninnya juga ada hodam iya yang ditemeninnya juga ya udahlah intinya dimasukin nah dari situ mulai ada kejadian-kejadian yang kayak aku tuh ditemuin cuma aku tuh gak ngeh gitu loh makanya itu sama pas dikasih ke kamu diisiin lah ya diisiin itu pas umur kamu berapa? aduh waktu kecil kah? iya masih SD kalo gak salah iya kelas lima deh kelas lima umur berapa ya? oh itu kelas lima kamu sudah mulai nari? iya udah udah nari udah kecil banget deh iya terus akhirnya ada satu kejadian pas lomba nih ini waktu kecil? iya waktu kecil iya waktu kecil kelas enam kan dimasukin kelas lima kan kelas enam aku ada lomba antar Jawa Barat gitu lah nah akhirnya aku dikasih titipan itu kata kata mamaku tuh baca-baca katanya akhirnya aku baca yang pertama tuh kan ada dua sesi gitu kan nah sesi pertama tuh gak ada apa-apalah aman lah nah pas sesi kedua karena kan gini loh ketika aku jahipongan tuh kan bisa nonton penonton juga gitu loh bisa ngertiin bisa melihat ke depan iya bisa melihat ke depan gak ke depan doang jadi aku tuh bisa kesana kesini gitu loh nyuri-nyuri pandang iya kayak nah ada di pojok sebelah kanan itu tuh ada yang nari cantik banget itu tuh cantik banget terus aku tuh bisa ngelihat gitu eh itu penari cantik gitu loh kayak baju penari masih iya aku inget banget apa ya warna baju warna ijo iya warna bajunya ijo udah dewasa tapi itu iya udah dewasa iya udah dewasa terus aku kayak mirip-mirip tau gak sih yang tokohnya KKN Desa Penari Badara Wuhi gitu loh iya gambaran aku tuh kayak gitu waktu kelas 6 SD tuh sebelum ada cerita KKN iya itu tuh hampir mirip kayak gitu bajunya lah dia diurai terus pake makota-makotaan kayak biasa dan dia tuh diem di pojok aja gitu kan kalo misalnya lagi lomba tuh ada kayak orang-orang tuh di backstage tuh nari-nari dulu gitu loh latihan iya bener latihan untuk di stage nya nah dia tuh nari-nari gitu dan aku tuh gak curiga gitu loh itu siapa gitu kayak oh ini pesertanya cantik banget gitu gak mikir aneh-aneh lah akhirnya aku ngomong kan ke apa temen-temen aku eh gila yang pake baju ijo tuh cantik banget ya terus temen-temen aku pada nyari gitu mana-mana gitu baju ijo baju ijo siapa yang mana nah dari situ aku sempet realize oh ternyata bentukannya kayak gini oke iya iya masih diinget sampe sekarang ya sampe sekarang itu karena wah berkesan lah ya iya terus pas dicari tuh emang gak ada ya dicari gak ada gak ada gak ada banget terus ya pas lomba juga aku pernah kan pake kostum tertutup nih hmm terus tiba-tiba pas after buka kostumnya udah beres nih kan performnya tiba-tiba ada cakaran cakaran di punggung sebelah sini dan cakarannya tuh bukan yang kayak sobek kena penitih tau gak sih tapi yang kayak goresnya panjang oh dan itu mama aku yang ngasih tau kayak hah ini kenapa kok ada cakaran di punggung di punggung di punggung di punggung sini panjang panjang satu tapi ya satu satu-satu gini gitu kayak ada yang apa sih nguet ya yang nguet gitu ya iya terus katanya dikasih tau sama ya dari nane aku katanya itu leluhur aku tuh lagi emang ngisinya gitu aduh gitu jadi kayak gak tau deh gimana ceritanya tapi gak ada rasa sakit sih gak ada sakit banget gak kerasa iya keringat atau apa kan biasanya pedih ya habis performen keringetan iya kalau luka pedih gitu iya iya karena keringat gitu kan iya iya nah abis itu juga ada lagi dimana aku tuh rehat jaipongan aku rehat jaipongan itu berapa tuh aku mau SMA aku inget banget kalau SMP tuh masih aktif-aktifnya ikut FLS 2N masih iya masih nari-nari jaipong tradisi ya jaipongan tradisi ya bener terus akhirnya pas udah SMA nih kan mau baru masuk SMA mulai fokus nih jadi gak jaipongan-jaipongan lagi lah lebih ke belajar dulu sekarang gitu terus kan ditanya sama mama sama keluarga ini mau diterusin gak terus aku ngomong aduh kayaknya nanti dulu deh materi aja belajar dulu yang fokus gitu buat gak lanjut jaipongan tapi aku tuh ada lupa jadi ketika aku dikasih sama leluhur sama nenek buyu tuh dititipin bahwa jangan berhenti jaipongan iya jangan berhenti jaipongan mau gimana pun gitu loh tapi kan disitu kan aku yang kayak yaudahlah nanti dulu aja gitu loh iya break dulu iya break dulu aja lah terus aku mulai berharap akhirnya kan udah gak ketemu lagi nih sama si sosok ini pas aku kelas 1 SMA semester berapa aku lagi istirahat di kamarnya mamah kamarnya orang tua aku capek nih jadi ini posisinya tuh ini kamar aku ini ruang tamu kan kamarnya tuh gak adep sini tempat tidurnya ngadep sana terus si ruang tamunya kan disini kan itu adegannya aku tidur tapi aku tau itu gak tidur jadi gimana ya gak 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 aku tau kan aku sering orang-orang sering aku ngerasain arep-arep gak sih kak yaudah sih arep-arepnya kayak gitu kayak ketindihan ya gimana sih rasanya nah pas aku tidur tuh tiba-tiba kayak kebalik kayak layar kebalik gitu kak wah itu sereng juga layar kebalik terus kayak tv rusak gimana sih gambarnya kayak rada abu-abu gitu loh tapi itu kamu tidak dalam posisi mimpi ya iya gak aku tau itu aku gak mimpi tiba-tiba dibalikin bener-bener kayak dari sini dibalikin terus kayak abu-abu gitu loh nah merinding bentar si ternyata secewek itu muncul lagi secewek itu muncul lagi di pinggir pojok kasur sebelah kanan jadi aku tidur disini di sebelah sana secewek itu tuh kokunya panjang segini dia ambil gini-gini marah wah dia marah wah serem juga dia tuh ngomong pake bahasa Sunda yang emang kasar banget tapi jaman dulu jadi aku kurang ngerti gitu loh jadi ada beberapa kata yang kayak boleh diomongin siya goblok syate kayak ya gitu lah kesannya kayak kalo di yang sekarang tuh kayak ngeretunjung gitu gimana sih ngurus tunjung gitu ya ngurus tunjung iya beneran gua udah kasih ini segala macem iya gak ditarusin lu gitu ya iya gitu akhirnya wah ada bisikan juga kan disini intinya siya tuh mau kayak gimana sih gitu ditanyanya kayak gitu ya pake bahasa Sunda lah gitu ya terus aku ngomong namanya masih kecil kali ya aku tuh capek karena abis sekolah aku kayak gini ngejawabnya aduh ya gimana ya aku ngantuk udah sih tidur dulu capek gitu terus dia kayak iya dia nanya lagi diulang lagi perkataan saya mau gimana yaudah gimana nantilah aku kayak gitu karena aku udah tau ya ini orang itu gitu loh jadi kayak yaudah gitu sebenernya takut dia bisik-bisik disini gitu kan aku takut cuman kayak yaudah aku aku tuh capek udah udah deh aku gitu-gituin terus akhirnya dia ngomong keras banget sampe menggema gitu di yang suasana abu-abu gitu dia ngomong eh kemah sia weh gitu terus akhirnya kemah sia weh akhirnya dibalikin lagi jadi aku bener-bener gak tidur akhirnya pas udah dibalikin lagi ih aku bangun terus aku lari ke rumahku kayak mama aku ketemu lagi iya ketemu lagi kenapa katanya iya katanya dia mau dia nanya mau apa terus kata mamaku iya soalnya kamu udah berhenti lari hmm hehehe itu ke satu SMA ya iya ngeri 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 itu setelah kejadian itu membuat kamu jadi nari lagi gak? ada masih jarang-jarang sih tapi ada beberapa eh jadi gak berhenti banget gitu soalnya waktu SMA kala satu itu berhenti banget oke iya sekarang masih nari-nari jaipong kalau SMA kan juga nari-nari juga ya iya nari itu dance itu gak termasuk iya gak termasuk itu jaipongan aja oke nah disaat kamu menari nih ya biasanya kan orang-orang yang ketika menari diisi atau seperti apa itu akan ada auranya gitu ya iya ya auranya gitu ketika kamu nari apa nah itu kalau seingat kamu waktu kamu nari itu apa sih yang kamu rasain? energinya powerful sih iya energinya powerful terus kayak iya ya itu sih itu sih energi powerful dan jadi kan kadang ada orang yang mood-moodian gitu kalau misalnya perform aku tuh mood-nya alhamdulillah lancar terus oke gitu jadi gak bete-bete tapi gak lupa gitu kan kayak saya tiba-tiba hilang terus yang narinya siapa gitu kan gak tau sih tapi kerasanya hampang bener sih karena kan kalau misalnya nari aku jepungan biasanya rata-rata 5 menit kan wah itu mas-masan parah tapi kan rasanya enggak kayak pelan aja gitu kayak luasa terus hampang badannya tapi biasanya yang nontonnya justru yang bisa merasakan gitu ketika seseorang mempunyai aura atau diisi atau seperti apa gak itu ya ketika naik di atas bangun tuh udah ada simaknya gitu iya wah ini pas dar-dar-dar segala macem itu kayak terhipnotis lah gitu wah gitu seneng nontonnya gitu kayak itu sempet jadi juara-juara juga kamu iya aku yang waktu aku kejadian melihat ee cewek itu di pojok sebelah kanan itu aku yang menang juara 3 sejauh barang wow luar biasa terus dengan batuan hodam ya iya iya lu itu ya ngaping lah kasarnya ya kan itu ee memang setiap orang pasti kan punya ee karuhun lah masing-masing yang ngapingnya gitu kebetulan yang ngaping kamu ini sebenarnya ee bukan sesuatu yang negatif ya bisa dibilang positif justru membangun mood kamu akhirnya kalau menari dan lain-lain gitu nah ee selain sosok ini ketika kamu terisi atau mungkin sampai sekarang itu tidak dicabut kan enggak jadi sekarang pun masih ada kan masih tapi lu gak tau soalnya abis dari kejadian itu tuh bener-bener gak muncul lagi apa dia marah sama aku gitu ya oke iya soalnya kan aku kayak ngusir dia gitu loh udah lah terserah lu aja gitu kan terakhirnya iya iya sama Asia gitu kan kaget banget itu kak tapi ketika diobrolin ke orang yang lebih tua lagi iya ada tanggapan apa iya iya lanjut aja gitu tuh iya lanjut aja cuman ya katanya gitu kamu berhenti nari jadi dia marah katanya kamu ada keinginan buat menari kembali kembali dari tradisi ya mungkin mungkin ya iya mungkin ketika itu biar biar lagi dan kayak iya wih suka lagi tapi memang sih beberapa teman-teman aku yang juga penari tradisional gitu itu jaipong dan lain-lain itu pasti identik dengan hal seperti itu juga ya meskipun tidak semua ya cuman yang aku kenal sih ada beberapa orang yang oh iya ketika dia narik beda sih gimana nih kalau narik itu wah gitu kadang ada ketika lihat orang yang menari itu kayak waduh itu apa tuh di belakangnya kayak gitu-gitu seringkali ada hal-hal seperti itu gitu itu kan sudah tradisi dan kayaknya turun-temurun pada akhirnya untuk beberapa orang seperti kamu iya bener kan itu leluhur tapi kamu gak akhirnya gak jadi takut? enggak enggak ya? enggak kalau mungkin suatu saat aku ketemu lagi ya sama dia ya enggak sih enggak takut sih karena emang udah dari kecil kali ya udah dari kecil dikasih lihat selain sosok itu itu membuat kamu bisa melihat sosok-sosok lain gak? Pada akhirnya sensitif aku sensitif ini udah diceritain lagi gak sih? tapi gak gak ya pas aku lagi tidur di kamar aku di sebelah kanannya tuh kayak lahan kosong gitu loh jadi enggak ada rumah nah aku tuh tidur waktu jam 2 malem itu tiba-tiba kayak adegan film hantu gimana sih kayak duduk duduk kursi eh kursi kasurnya kasur tingkat gitu bergerak goyang sendiri. Terus aku masih realize itu tuh sampe lama kok itu 5 menitan. Serius itu 5 menitan aku sambil main HP. Iya. Karena aku tuh gak connect awalnya. Wah gempa gitu kan. Pas ngeliat ini kok pada gak goyang juga gitu yang lain. Mainan-mainan aku kasur doang. Terus selibatnya ditarik. Gituin. Wah itu jelas banget akhirnya. Kayak sambil gini. Hah ini gak beres nih. Terus aku lari ke mama aku terus aku ngomong. Ma ada yang ngegoyangin kasur aku. Terus mama aku datang ke kamar. Terus mama aku ngomong. Intinya pakai bahasa sunnah jangan ngeganggu anak aku. Soalnya anak aku mau tidur. Dari situ gak lagi. Dan fun fact fun fact. Katanya di kamar aku tuh dibawahnya tuh ada makam bayi. Makam bayi? Makam bayi. Pada zaman dulu. Tapi sama aku dipake. Jadi dijadiin kamar gitu. Oh gak sempet digani atau keluarin. Itu tau dari mana kamu ya? Dari neneknya aku tuh punya nenek lagi kan. Katanya itu. Katanya emang ada makam bayi di bawah kamar aku. Waduh. Sampai sekarang masih tinggal di situ. Masih di situ. Tidur di atas makam bayi kamu. Iya. Wow. Iya iya. Akhirnya pada akhirnya jadi sensitif lah ya. Iya jadi sensitif banget. Kadang sering liat. Mungkin ngerasain. Dan lain-lain. Dan sebenarnya sosok yang kamu bilang cewek itu pun gak pergi-pergi amat sih. Oh iya. Ada emang berarti. Iya. Somehow kamu ada punya ikram atau niat di dalam hati ingin panggil dia atau ketemu sama dia mungkin. Bisa ya? Dia akan datang. Oh my god. Oke. Terima kasih Kayla. Iya. Terima kasih. Iya pengalamannya seru banget pengalamannya. Waduh. Kamu punya cerita-cerita yang mirip juga dengan Kayla tentang penarika atau apa boleh komen di bawah ya boleh sharing-sharing ceritanya juga ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan kalau kamu suka nonton video-video di Nightmare Site jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen juga jika kamu seneng ya sama video-video seram ini. Dan setiap minggu kita selalu upload video-video seram cerita-cerita seram like website di YouTube channelnya Ardan Radio. Kali gitu di Mastafam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat jangan nonton live website testing misteri ini sendiri ya. Bye.